Pemerintah daerah Kebupaten Sintang menggelar ramah tamah bersama calon jamaah haji Kebupaten Sintang pada musim haji 1440 Hijriah atau tahun 2019 Masehi. Kegiatan malam ramah tamah yang digelar di pendopor rumah dinas Bupati Sintang ini dilaksanakan pada hari Selasa malam 16 Juli 2019. Selain dari Bupati Sintang yang menghadiri kegiatan tersebut, turut hadir juga Sekretaris Daerah atau Setda Sintang Yosefa Asnah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sintang Haji Hendri Harhab, Wakil Ketua DPRD Terry Ibrahim, Jajaran Forkopimda dan para pimpinan organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah daerah, serta Kepala Kementerian Agama Sintang Haji Anwar Ahmad. Pada keberangkatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2019 di Bandara Tebelian ini terkhusus untuk jamaah haji Kebupaten Sintang, masuk kelompok terbang atau kloter 16 di Kalimantan Barat, di mana pada kloter 16 ini juga tergabung beberapa jamaah haji yang terdiri dari kota Pontianak, Mempawah, Kepuas Hulu, Sanggau dan Melayu. Total jamaah haji asal Kabupaten Sintang yang diberangkatkan pada musim haji tahun 2019 ini sebanyak 154 orang. Laki-laki ada 75 dan perempuan 79 orang. Dengan rincian beberapa dari kecamatan seperti Kecamatan Sintang 76 orang, Tempunak 6 orang, Dedai 16 orang, Kayan Hilir 1 orang dan Kayan Hulu 2 orang, serta Kecamatan Binjai sebanyak 15 orang. Selain itu, secara spesifik, jamaah haji yang diberangkatkan ini dari segi yang tertua berusia 86 tahun atas nama Marjan dan yang termuda 19 tahun atas nama Zaskia. Agustus, Bapak Ibu akan berangkat dari hotel di Mekah itu tanggal 8 siang. Pelunasan, biaya haji tidak ada kenaikan dari tahun yang lalu, hanya ada perdeseran, bahkan agak turun sedikit. Jadi total untuk tahun ini 32.306.450.000 kupiah. Ini untuk imprekasi Batang. Kita ada 12 imprekasi, masing-masing imprekasi itu beda-beda. Dia semakin kebarat, makin murah. Lebih murah lagi kalau berangkatnya dari Aceh, itu tidak sampai 30 juta, sekitar 26-27 juta. Kalau mau mahal berangkatnya dari Makassar, dari Papua, itu 40-an juta. Jadi makin ke timur, makin mahal. Makin ke barat, makin murah, karena lebih dekat ke timur tengah. Menaksik haji, Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan 2 kali. Menaksik haji yang dilaksanakan oleh Ikatan Persudaran Haji Indonesia, Kabupaten Sintang, selama 6 kali pertemuan. Kemudian dilaksanakan oleh KUA, se-Kabupaten Sintang ada 8 kali pertemuan. Dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, sebanyak 2 kali pertemuan. Totalnya ada 16 kali. Pada sambutannya, Bupati Sintang, Haji Jarod Winarno meminta doa agar negeri ini semakin maju dan kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Jarod Winarno juga mengatakan, suatu saat nanti untuk di kawasan Kalimantan Barat, khususnya di Sintang, telah memiliki asrama haji dan bandara yang besar. Hingga ke depannya, jamaah haji dari Sintang ini akan kita berangkatkan dari Sintang menuju ke Batang. Hal ini bisa terlaksana apabila terbentuknya Provinsi Kapuas Raya. Ini menjadi bardatun, toy batun, walaupun wofu, makin dari semakin maju. Doakan agar kami selalu diberi kesehatan dan kesabaran. Ya, mengurus negara ini yang paling penting, sehat dan sabar itu aja lah. Yang ketiga, saya memaksa harus naik pesawat dan harus dari bandara tebelian. Malam hari ini kita awal di Matur Safar, Silaturahim, tetapi pelepasannya nanti di bandara. Sambil kita latihan, keinginan pemimpin-pemimpin terdaun dan saya meneruskannya. Suatu saat nanti, yang bawa kita ini dari kawasan timur Kalimantan Barat ini, asrama hajinnya sudah jadi, bagus, besar, bandarannya sudah jadi besar. Kemudian menuju Batang itu kita dari Sintang ini langsung ke Batang. Nggak usah lagi singgah-singgah ke Potianak. Kalau kita sudah menjadi Provinsi Kepuas Raya. Seluruh rangkaian malam ramah tamah Pemkap Sintang dengan calon jamaah haji 2019 ini, ditandai dengan penyerahan Bendera Merah Putih dan Bendera Pemkap Sintang yang diserahkan langsung oleh Bupati Sintang Jarod Winarno kepada dua orang calon jamaah haji tersebut. Dan kegiatan malam ramah tamah ini juga dilanjutkan dengan bersalam-salaman tanda ucapan telah melaksanakan ibadah haji dari Bupati Sintang dan jajaran Forkopimda kepada seluruh jamaah haji yang akan diberangkatkan tanggal 18 Juli 2019 melalui Bandara Sungai Tabelian Sintang. Lukman, Sintang TV melaporkan.